Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat semua kawan-kawan Berkatakan, perkenalkan saya Nasution, puasa hukum dari Indra, ya, suami dari Sinturkir Jadi, hari ini Indra tidak bisa datang bukan tidak bisa datang, lebih tepatnya tidak akan datang, ya, karena pertama, dia masih shock ya, dengan bugatan yang dilayangkan oleh Sinta disini ya, bugatan yang dilayangkan oleh Sinta itu membuat dia shock sampai hari ini, dia tidak percaya, dia pikir ada keributan-keributan kecil yang berujung pada nantinya bisa perdamaian dan perlu kawan-kawan disini ketahui, saya dan Bang Sunan itu rekanan, bahkan di atas panggung kita berjanji, kita berikrar sama Bang Sunan ya, di atas pelaminan, gitu ya di depan mereka berdua, bahwa kita sepakat, kalau terjadi apa-apa di antara mereka gitu ya, jangan kami kuasa hukum ya, tapi pada akhirnya hal yang tidak kami inginkan terjadi, gitu ya nah, untungnya bang Sunan adalah disini sebagai kuasa hukumnya dan saya akhirnya dipilih sama Indra untuk menjadi kuasa hukum agar komunikasinya biar lebih lancar, gitu ya agar komunikasi berlebih aktif seperti tadi yang sebelum bicara sama kawan-kawan saya ngobrol sama Bang Sunan, baiknya gimana karena gini, permasalahan itu tidak permasalahan yang istilahnya besar gitu ya, yang seharusnya bisa disederhanakan dan bisa diselesaikan saya maupun Bang Sunan, gitu ya, berharap mereka itu bisa damai kembali bisa rujuk kembali, gitu ya bisa rujuk kembali kalaupun sampai di titik final mereka sudah menentukan pilihannya untuk berpisah kami harap berpisah baik-baik saja karena saya dan Bang Sunan, gitu ya untungnya dia punya kuasa hukum yang profesional yang tahu bahwa ranah wilayah ini adalah ranah wilayah privat yang tidak boleh pokok perkara di dalamnya di dombar ke media sosial, gitu kan hal-hal yang terkait di dalamnya itu tidak di dombar ke media sosial karena bicara masalah urusan private, gitu jadi Indra sampai saat ini tidak akan menemui media jadi saya mohon maaf sekali lagi sama kawan-kawan, gitu ya dia tidak akan menemui media karena satu pertama, dia notifnya adalah dia nggak ingin pansos, gitu karena buat apa menaikkan cita dari diri karena tidak berdampak dia juga bukan dari kaum selebritis, gitu ya dia dari kaum pengusaha jadi apapun yang terjadi dengan permasalahan ini tidak ada efek ataupun yang lebih baik ataupun yang lebih buruk di hal yang dia kerjakan atau aktivitas yang biasa dia kerjakan gitu sih, jadi saya mohon maaf sekali lagi Indra untuk saat ini tidak bisa datang ke stasiun manapun diwawancari secara langsung, gitu ya ataupun berhadapan di kamera secara langsung jadi diserahkan ke saya untuk segala sesuatunya bisa dibicarakan nah, tadi kembali sudah koordinasi dengan Bang Sunan juga bahwa kita sepakat berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan kalau memang sudah terjadi nanti akhirnya perceraian kita sama-sama sepakat tidak perlu mengumbar segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah cuma dapat kita pastikan hal ini adalah hal yang seharusnya bisa diselesaikan gitu ya ada pertanyaan dari kawan-kawan? tapi sekarang masih datang kemampuan jadi begini kalau saat ini ini sebenarnya sudah ke pokok perkara ya saat ini memang sudah tidak bersama lagi sudah tidak bersama lagi sudah di rumahnya masih-masing tapi komunikasi beberapa yang lalu masih terlihat lancar tidak ada kekerasan fisik yang berarti tidak ada istilahnya prostituan dan sebagainya ini ada hal-hal yang seharusnya masih bisa dibicarakan hanya saja kembali saya bilang dan saya ingatkan ke kawan-kawan saya dan Bang Sunan dan juga mengacu kepada hukum yang berlaku ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan di publik karena terkait masalah urusan private gitu kan tapi yang pasti poin utamanya adalah kami berusaha mendamaikan pada saat ini memediasi mereka untuk kembali kalau memang sudah final putusannya mereka tidak bisa melanjutkan berarti kita selesaikan secara baik-baik ini kan sidang perdana ya harusnya kedua belah pihak hadir betul, prinsipal harusnya wajibnya hadir nah, kehadiran saya disini adalah pertama membuat ketika kebaik satu, saya serahkan kepada Pak Indra kita harus datang untuk menentukan bahkan mengacu sekaligus kehakimnya bahwa kami tidak akan datang biar putusannya PRST kenapa kita putusannya diperlukan PRST kalau misalnya mediasi yang kita harapkan di luar dari pengadilan tidak terjadi mediasi yang diharapkan di luar dari pengadilan tidak terjadi dan gugatan tidak dicabut artinya lebih baik Pak Indra gak usah datang agar prosesnya menjadi lebih cepat gitu loh prosesnya menjadi lebih cepat dan diputus gitu loh ada lagi? jadi gini kalau dari pihak Pak Indra maupun Sinta tidak ada negosiasi seperti ini tidak ada Sinta mengajukan gugatan berarti memang dia yang sudah memutuskan untuk berpisah dan Indra sendiri disini kan kaget ya kan kalau memang begitu jarangnya dia merasa ya harga diri saya sudah diinjak-injak dengan cara dia melaporkan sorry maaf melakukan gugatan gitu ya ke pengadilan agama Jakarta Timur dia merasa oh begitu tanpa izin dan lain-lain cuma kembali lagi saya dan kuasa hukumnya itulah sahabat gitu loh sudah sahabat kita sudah berjanji ya sudah ini kita damaikan kalau tidak bisa didamaikan kita selesaikan dengan cara baik-baik saya bukan pengacara yang termasuk Sunan juga bukan pengacara yang ngurusin urusan peceraian bukan yang berharap ada nama Sunan Kalijaga atau Sarif Hidayatulonasupion gitu ada di putusan peceraian yang ikut membantu peceraian yang kawan-kawan kita yang nikahnya bareng kami saat itu sama-sama hadir gitu bakal sama-sama di pelaminan ada lagi? shocknya Indra itu seperti apa? apa tuh? shocknya Indra itu seperti apa? jadi shocknya Indra itu jadi begini bugatan itu dilayangkan pada tanggal 7 Juli gitu kan komunikasi dengan Sinta itu masih berjalannya seperti biasa kan? komunikasi by Whatsapp gitu kan? ya by Whatsapp ada hal-hal lain dan ada bertemu gitu ya tapi saya nggak bisa konteksnya tidak bisa saya jelaskan lebih dalam disini ya ada-ada pertemuan dan masih konteks dan itu yang bikin yang jadi shock gitu karena setelah tanggal 7 mereka masih melakukan pertemuan mereka juga masih melakukan chat seperti biasa komunikasi tentang bagaimana di rumah gitu kan? dia berangkat ke Bali kemarin juga Indra tahu gitu kan? apa-apa saja itu saja sih itu yang membuat shock seperti itu oh begini gitu loh Indra saat ini dari tahap selain shock dia juga sedang emosional gitu ya jadi tidak stabil makanya dibiarkan dulu dia tidak berharap tidak bertemu kawan-kawan dulu kawan-kawan media dulu agar tidak ada hal-hal yang harus dikeluarkan dengan tidak layak dari mulutnya gitu loh yang nanti bakal menjadi apa namanya masalah hukum yang baru ada lagi selamat menikmati